selamat menikmati besok seri ke-56 bp1adr oke sebelum kita setting kita buka dulu boxnya boxnya kaleng ini jamnya ke-56 bp cukup besar oke sebelum kita setting disini ada empat tombol nanti yang akan kita buat setting disini ada adjust ada mode ada like ada set ada set disini jadi ada empat tombol nanti yang kita akan gunakan untuk setting yang pertama adjust sini untuk membuka dan mengunci settingan settingan ya untuk mode mode ini untuk memindah settingan yang akan di setting terus untuk like ini like sama set ini untuk menambah dan mengurangi angka oke langsung saja untuk cara setting yang pertama yaitu kita tekan adjust sampai kelar ini sekarang kita cari word time nya ini agak susah nah sampai bunyi tip ya sampai ada yang bergedip TIO disini ini Tokyo yaitu word time untuk waktu Indonesia bisa barat kita bisa pakai bangkok atau BKK jadi kita setelah kita pakai like kita cari BKK oke setelah ketemu BKK langsung saja tekan mode untuk merubah ini lanjut nah ini 12 kita bisa ganti ke 24 jam nah 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 yang berbeda ini setelah itu kita tekan mode lagi ini adalah pengaturan detik yang berbeda di sini kenal betul titik kita lanjut aja sekarang pukul 15 ya 15 kita bisa kurangi pakai ini nah setelah selesai kita tekan mode lagi Hai nah setelah selesai kita tekan kemudian mode lagi ini adalah pengaturan pengaturan tahun ini pengaturan bulan sekarang benar bulan tiga Hai ini adalah tanggal hari ini nah hari ini tanggal 24 kita setting tanggal 24 disini bergedip kita tekan mode lagi Oke ini adalah kita bunyi tip jadi kalau kita matikan kita tekan pencet mute atau tombol ini ya atau kita nyalakan untuk alarm biasanya tetapkan mode lagi LTE ini untuk pengaturan lampu penyalahnya lighting di G56 ini jadi bisa diatur umur satu sampai 3 detik kita terus tiga detik oke lanjut setelah kita tekan mode dan kembali ke BKK kita tekan adjust untuk mengunci nah ini adalah waktu sekarang jadi hari-hari Selasa tanggal 24 bulan 3 jam 15.32 jadi cukup mudah untuk pengaturan jam tangan G56 ini bagi kalian yang ingin membeli jam ini bisa langsung ke toko kami yang ada di Surabaya bisa ke Tunjungan pasar Surabaya bisa ke Royal Plaza atau di Jakarta kalian bisa ke ambasador at Mall atrium dan pasar baru jangan khawatir bagi kalian yang di luar kota tersebut karena kami menyediakan marketplace di Tokopedia Bukalapak Bibi Shopee atau bisa langsung ke website kami di www.grocererjametangan.com mungkin sekian cara setting jam tangan jisok G56 ini nantikan cara-cara video cara setting video jam tangan yang lainnya sampai jumpa di video selanjutnya arner